Setiap peristiwa, takdir yang Allah kirimkan untuk kita termasuk tsunami, termasuk banjir, termasuk gempa, gunung yang tiba-tiba erupsi, penyakit yang epidemik. Maka kalau kita membaca ini merupakan bagian dari takdir harus paham. Takdir itu tidak pernah salah. Yang salah itu cara kita yang salah membaca takdir. Maka di sini pasti ada kebaikannya. Walaupun kadang-kadang kita tidak jumpai. Hikmah dalam setiap peristiwa itu pasti ada. Makanya kemudian kita membaca hikmahnya apa ini. Karena setiap peristiwa yang Allah kirimkan pada kehidupan kita tidak pernah lepas daripada hikmah. Apapun yang kita lihat buruk, belum tentu buruk sejatinya. Apapun yang kelihatannya pahit, belum tentu itu pahit sejatinya. Karena Allah itu tidak bisa mendolimi kehidupan makhluk. Allah itu tidak bisa menyakiti makhluk hambanya. Kalau ada yang berkata, dia mendapatkan takdir yang tidak sesuai dengan harapan dan perencanaan. Banyak orang berkata, Allah itu takdirnya tidak adil buat saya. Kadang-kadang kita sering dengar itu ketika orang berteriak di samping ICU, mendapati keluarganya sakit, bertambah parah, ataupun meninggal. Dia berkata, Allah tidak adil. Kalau ada yang berkata, Allah itu tidak adil, pertanyaan kita kita balik sederhana. Kalau Allah tidak adil, terus siapa yang adil? Kalau Allah itu sudah kita sebut dengan sebutan yang tidak adil. Jadi tidak ada. Allah itu pasti adil. Allah itu pasti sayang. Kalau Allah mengirimkan berbagai macam peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita, walaupun tampaknya itu pahit, tapi pasti ada kebaikan yang terkandung dalam setiap peristiwa. Apa yang kita lihat tidak menggambarkan apa yang akan kita dapatkan di masa mendatang. Contoh ya, makanan pahit atau makanan yang lezat, makanan yang sehat itu biasanya tidak terlalu enak. Bagi yang mengikuti jurus sehat Rasulullah ala Ustaz Zaidul Akbar, itu pasti mengetahui betul makanan-makanan sehat itu, Masya Allah, lidah kita ini susah untuk mengadaptasi. Kita biasanya ruming, Pak, pertama kali, walaupun kita makanan sehat itu. Istri saya itu ikut JSR, kalau pagi makan korma sama tempe mentah. Saya tanya, enak? Istri saya itu nolen lama gitu. Setelah lama baru, ya lumayan gitu. Tapi sehat. Berapa banyak makanan yang kita senangi? Manis, gurih, gorengan, es teh manis, berembun gelasnya. Manis, tapi ujung-ujungnya enggak baik untuk kita di masa tua. Tapi berapa banyak makanan yang terasa tidak lezat, tapi justru manis untuk kita ketika di masa tua. Sama kayak takdir. Takdir itu terkadang kita lihat, kok kelihatannya begini ya? Corona akhirnya menyebabkan ada yang meninggal, ada yang masuk ICU. Itu tampaknya itu buruk, tapi pasti di situ ada kebaikannya. Karena kita memandangnya buruk itu simpel. Karena ilmunya kita dengan ilmunya Allah itu jauh berbeda. Kita hanya berilmu sesuai dengan apa yang kita lihat, ilmunya Allah tidak ada batasannya. Tapi yang jelas, enggak ada takdir Allah itu yang salah. Kalau Allah mengeluarkan produk takdir yang gagal, ataupun salah, terus siapa produk yang benar dalam kehidupan manusia, kalau produk Allah itu takdirnya sudah kita anggap salah. Jadi ini sudah yang salah. Sambilkan analogi yang sederhana. Kita, Bapak dan Ibu, kalau ada mendapati seorang ikhwan datang ke dokter. Ketika dia datang ke dokter, kemudian difonis sama dokter. Dokternya mengatakan, ini sudah berapa lama infeksinya Pak? Sudah tiga bulan. Kok baru dibawa ke tempat kita hari ini? Iya, ini itu, ini itu alasan disampaikan oleh pasien. Dokter memeriksa lagi. Akhirnya sang dokter dengan berat berkata, Pak, kami sudah mendiagnosa lokat titanus dan infeksi pada kaki Bapak. Tidak ada jalan pengobatan kecuali satu. Jalan pengobatannya adalah, Bapak harus diamputasi. Sang pasien ketika mendengar amputasi, kan langsung kaget. Ya Allah. Lalu kemudian langsung berkata, ya, kendok harus diamputasi. Iya. Perhatikan Pak, Ibu. Amputasi ketika disebut, antara pasien sama dokter, itu cara pandangnya beda. Dokter ketika mengatakan pasien, itu konotasinya baik atau buruk. Dokter ketika mengatakan harus diamputasi baik atau buruk. Baik. Karena kalau Bapak tidak diamputasi, infeksinya menjalar ke atas, nyentuh ke lambung, nyentuh ke ginjal, nyampe ke jantung. Sakitnya bisa beberapa kali lipat daripada sakit, ketika titanusnya baru sampai di kaki. Akhirnya menyebabkan kematian yang fatal. Itu dokter. Dokter ketika mengatakan amputasi, itu konotasinya baik. Beda dengan pasien. Pasien ketika mendengar amputasi, pasien itu nyangkanya, ya, Rob, dari dua kaki menjadi satu kaki. Dari yang asalnya berjalan normal harus pakai tongkat. Dari asalnya bisa berlari-lari, kemudian tidak bisa berlari-lari. Makanya kemudian pasien ketika mendengar amputasi, karena konotasinya buruk, perhatikan, pasien itu akan berkata, Dok, jangan diamputasi. Saya ini penyerang di klub bola kecamatan. Kalau bapak amputasi saya, terus gimana karir saya menjadi penyerang di klub sepak bola kecamatan. Di situ kita mendapatkan kata-katanya satu, amputasi. Tapi cara pandang dokter dengan cara pandang pasien itu beda banget. Kenapa pasien itu memandangnya itu buruk? Karena dia tidak tahu. Kalau dia tidak dipotong, fatal akibatnya, impactnya, penyakit itu bisa menjalar ke jantung, membunuh dia, mencekik penafasan dia, dan akhirnya kematian. Tapi kenapa sang dokter ketika mengatakan amputasi-amputasi itu baik? Karena ilmunya dokter itu berbeda dengan ilmu dan referensi sang pasien. Kita selama ini, kalau membaca takdir, kita seringnya pandangan kita itu kayak pandangan pasien. Pandangannya itu adalah pandangan yang terbatas. Akhirnya kita menganggapnya jelek, akhirnya kita menganggapnya buruk, padahal berapa banyak yang buruk dan jelek, tetapi ternyata berujung kepada kebaikan hidup kita di masa mendatang. Cuma karena akal kita hanyalah sebungka tangan, kemudian pandangan kita hanyalah sejarah apa yang tidak tertahan dengan tembok, akhirnya menjadikan kita sering mengatakan, ini takdir kok buruk banget ya? Kenapa kok tiba-tiba ada corona sih? Kenapa kok tiba-tiba ada gempa? Kenapa kok tiba-tiba ada tsunami yang kemudian ada pada kehidupan orang? Lalu akhirnya kita itu bersuudan kepada Allah. Padahal Allah itu tidak pernah salah produk takdirnya. Makanya apa yang kita jumpai itu buruk, bisa jadi itu kebaikan. Yang kita tidak tahu kapan kebaikan itu, Allah akan berikan pada kehidupan kita. Terima kasih.